Halo Jakarta, bertemu lagi bersama saya Putri Windia Stuti, masih di diskusi Koran Jakarta. Kali ini kita kedatangan penyanyi nih, Zara Leola. Halo Zara, apa kabar? Hai, halo semuanya Aika, baik. Alhamdulillah Kak, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Zara, lagi sibuk apa sih nih kamu sekarang? Jujur sih tak, gara-gara kelas 9 juga nih, aku lagi sibuk belajar US, UPRAG, gitu. Tapi selain itu palingan juga, probably juga mau siapin buat single baru. Aku pun juga lagi syuting film sama Anet. Oh, lagi syuting film. Zara, berarti kan sekarang kamu sekolahnya nih daring ya? Iya, iya. Oke, kalau dibandingin antara datang ke sekolah langsung sama dari rumah lebih enak mana? Kesini-sini, mungkin karena udah PW, nah yang namanya PSBB ya Kak, lebih enakan online sih pastinya. Soalnya kan aku juga mulai sekolah tuh seharusnya jam 6.30, tapi gara-gara online jadi akhirnya jam 8, gitu. Jadi enak sih sebenarnya, tapi kalau ngomongin nggak ada yang namanya PSBB gini-gini, ya pastinya offline sih. Lebih enak kan, lebih bisa komunikasi sama guru, sama temen, bisa ketawa-ketawa, having a lot of memories juga kan di sekolah. Oke, boleh nggak sih kamu ceritain nih gimana sih cara kamu nggak bagi waktu antara pendidikan sama dunia musik atau entertain? Iya, kalau dibilang susah dan stress ya pasti ya ya Kak, pastinya kan. Maksudnya aku juga tipe orang yang kalau sekolah harus konsisten banget, walaupun mungkin nilai aku, jujur Kak, aku bukan tipe orang yang pinter banget. Aku bukan tipe orang yang pinter banget sama perfeksionis. Jadi kadang-kadang aku punya nilai yang jelek banget, gitu. Dan aku suka memiliki hal-hal konsisten banget, jadi kalau misalnya ada tiba-tiba mendadak, harus show lah, mendadakkan tiba-tiba harus izin lah. Aku tuh kadang-kadang suka ngambek sendiri, gitu. Cara bagiin waktunya sih pastinya, temen-temen yang they work with me, manajer aku, harus selalu bilang ke aku dulu, baru aku bilang iya, baru mereka bakal lakuin. Otau nggak selain itu palingan juga ya, we take school and weekdays, eh, we take works and weekends. Jadi sekolah, jadi pokoknya sekolah nomor satu aja sih, Kak. Benar-benar, sepakat ya. Boleh nggak sih diceritain awal mula kamu terjun ke dunia entertain atau musik? Itu sih berawalnya pasti gara-gara ayah ya, Kak. Ayah kan juga seorang musisi-musisi gitu. Dan ya bisa dibilang, aku sudah di industri ini, udah selama hidupku, gitu kan. Bangka emang dari awal, aku udah emang udah langsung jebret, langsung udah gitu. Emang udah di industri ini. Tapi aku mulai serius untuk melakukan yang namanya single sendiri, yang membawa nama aku, bukan membawa nama ayahku ya, itu dimulai dari umur 8 tahun. Di 8 tahun itu aku mengeluarkan yang namanya single aku, yang berjudul Move It. Sampai sekarang pun aku masih melalui yang namanya sendiri gitu, I still work with myself, gitu. Seneng banget sih, Kak. Maksudnya, ya aku juga punya seorang ayah juga yang have the same work as me gitu loh, Kak. Jadi ya aku bersyukur banget. Dan jujur aku juga kaget. Kenapa tiba-tiba aku jadi seorang musisi yang sering lelah sekarang ini, gitu. Apalagi aku sempet liat video klip kamu yang, apa namanya tuh, yang sampai 7 ribu. Move It. Ya, Move It, Move It, ya. Iya kan? Itu kan rame banget. Ya, Move It. Iya. Itu kan rame banget ya. Di video klip tuh rame gitu, dancer-danser. Apalagi anak kicil-kicil gitu. Itu gimana sih cara milihnya? Iya, iya, iya. Terus latihannya tuh ribet nggak sih? Aku tuh sebelum nyanyi tuh aku emang udah nari, Kak. Aku mulai nari tuh dari umur 3 tahun. Sampai sekarang pun aku tetap masih nari. Walaupun mungkin lagi ada yang COVID-COVID gini, aku tetap masih konsisten sebagai dancer juga lah, Kak. Itu tuh sebenernya isi video klip itu emang temen-temen aku semua. Temen-temen aku jaman-jaman masih lomba, masih apa, masih dance competition gitu. Biasanya tuh, karena kita pun juga saling support. Kadang-kadang aku juga membantu mereka. Mereka pun kadang-kadang membantu aku. Dan syukur Alhamdulillah banget, mereka di situ waktu itu emang pengen ngebantu aku. Jadi, ya namanya juga anak dancer gitu kan, Kak. Jadi saling support. Mbak Palingan sih, latihannya sekitar satu mingguan gitu, kalau misalnya. Satu minggu? Hmm, satu minggu tuh cuma dua kali pertemuan. Oh, terus buat produksinya tuh berapa lama tuh? Produksi video klipnya ya, Kak. Untuk satu hari doang sih, cepat malah. Iya. Hebat dong. Oke. Itu emang kurang. Dan apalagi kan, apa ya, kita kan cari video klipnya. Itu kan emang sunrise kan, Kak. Nggak ada yang sunset, nggak ada yang malam. Jadi, everything itu semuanya rushing semua. Cepat, 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 cepat gitu. Oke. Zara. Kak, aku denger-dengerin kamu baru selesai kolaborasi sama Om Iwan Fals, ya? Hmm, ya, sebenernya. Aduh. Boleh diceritain nggak sih awalnya gimana kok kamu bisa kolaborasi sama Om Iwan Fals? Om Iwan itu salah satu, aku kan punya label yang namanya musika kan, Kak. Dan kalau nggak salah tuh Om Iwan dulu tuh juga musika, kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga musika gitu. Kalau salah maafin ya, Kak. Kalau salah maafin ya, Kak. Terus habis itu, Terus habis itu, Ayah Ngacin, yang punya musika ngajakin aku. Eh, Zara, mau nggak ikutan Om Iwan tuh lagi ngadain new generation of Mata Dewa gitu. Iya, aku kesempatan banget dong, Kak. Maksudnya yang namanya, Gila, aku diajakin sama Om Iwan Fals untuk nyanyiin lagu dia sendiri sebagai generasi baru dari musika. Itu aku langsung buf, langsung wow banget gitu. Aku langsung bilang, Iya, iya dong, Eang. Iya dong, aku langsung rekaman di situ. Mungkin di situ tuh nggak ada Op Iwannya kan. Soalnya ya Op Iwannya juga mungkin lagi sibuk. Otau nggak, apa kan mungkin gara-gara juga lagi pandemi gini kan, Kak. Jadi nggak boleh rame-rame gitu. Seluruh-seluruh banget. Aku pun juga pas itu nyanyi sama kakak-kakaku juga kan dari musika. Ada Kak Stefan, ada Kak Reno, Kak Syakira Jasmine. Jadi menurut aku emang seru-seru banget sih. Apalagi kan itu senyuting juga kan, Kak. Jujur, aku emang dari awal itu nyanyinya selalu bahasa Inggris kan. Aku tuh dulu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh ya. Jadi ya, aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Mungkin nggak gara-gara sekarang sih, Kak. Pergaulan lah. Sampai itu sering interview-interview juga gini kan, Kak. Jadi akhirnya aku bisa bahas bahasa Indonesia. Ya gitu sih, seru banget sih. Absolutly fun. Ada kesusahan nggak sih, Zer? Atau pas kamu lagi nyanyi ini kan, ibaratnya ini kan nyanyiin lagu senior nih ya? Ada aturan-aturannya gitu nggak sebelum menyanyikan lagu itu? Aku tipe orang yang gengsian, Kak. Gengsi banget. Di saat when it comes to kita lagi nyanyi bareng-bareng. Jadi kalau misalnya contohnya di perkumpulan sama penyanyi-penyanyi. Kayak contohnya Anet, Naura gitu-gitu. Disuruh nyanyi tuh di depan mereka tuh aku yang gengsi. Aku yang deg-degan. Padahal aku tuh udah biasa. Nyanyi di sini, nyanyi di sana gitu kan. Suka gengsi sendiri gitu. Apalagi ini rekaman sama kakak-kakak. Yang udah tua, yang udah... Walaupun mungkin aku lama di musika, mereka baru-baru. Tapi aku tutup gengsi. Karena aku tahu bahwa mereka punya suara yang baik. Dan punya teknik banget gitu ya, Kak. Tapi, jadi aku sempat itu malam sebelum aku rekaman tuh. Aku sempat grogi, sempat takut. Geringet dingin kayaknya sih aku pas itu. Udah takut gitu kan. Aduh gimana nih? Aduh gak bisa nyanyi nih gini-gini. Tapi Alhamdulillah temen-temennya di sana juga pada support banget gitu. Udah pada support banget. Jadi ya emang nyaman sih. Dan kalau misalnya tentang khawatir, ya khawatir lah Kak. Ini lagu senior. Dan aku dibuatin sebagai new generation, harus recycle. Aku kan juga harusnya berpikir bahwa this song harus lebih dari ekspektasi aku gitu kan Kak. Tapi Alhamdulillah di sana pun juga gak terlalu push banget. Opai One-nya juga ngasih kita kebebasan gitu. Oke, Zara. Masih kan gak sih lagu pertama yang kamu nyanyiin tuh lagu apa? Lagu apa nih gak? Lagu Indonesia boleh, luar juga boleh. Apa sih yang lagu Maroon 5? Yang I'm at a payphone, dry in the cold home. Oh. Payphone, my payphone. Payphone kalau gak salah. Apa? Payphone kalau gak salah. Maroon 5. Maroon 5 by payphone. Kenapa kamu suka nyanyiin lagi itu? Di awal gitu. Itu awal-awal itu karena aku kan suka ngejamp sama ayah. Aku tuh di kasaran nih bilangnya dad's, apa sih? Daddy's little girl banget deh. Anak ayah banget gitu. Anak ayah banget dari dulu. Walaupun mungkin sekarang aku masih punya, aku punya DAD. Tapi aku tetep dari dulu tuh emang daddy's girl banget. Dan aku tuh setiap ayah di studio, aku selalu samperin ayah. Terus kadang-kadang ayah tuh suka, ayah tuh emang dari dulu tuh suka sama Maroon 5. Maroon 5, Coldplay gitu-gitulah. Terus ayah suka nyalain lagu itu, payphone. Aku suka denger-dengarin yang namanya suka ya emang ear-catching banget gitu kan kak. Akhirnya aku nyanyiin. Terus eh tiba-tiba hafal lirik gitu di HP. Terus yaudah akhirnya. Nanyiin and pertama-tama aku off-air itu, aku kan baru punya satu lagu ya Mufit itu. Jadi aku bawain lagu itu sama ayah. Gitu. Bagaimana perasaan kamu ngebawain lagu itu buat pertama kalinya? Sama ayah kamu? Senang sih pastinya ya. Senang banget. Apalagi kan aku, itu jaman-jaman aku masih cannot speak bahasa gitu kan kak. Jadi ya Alhamdulillah banget gitu. Nanti lagu bahasa Inggris. Tapi at the same time pun aku juga enak lah. Apalagi ya namanya juga first timer banget gitu. Jadi ya bersyukur. Oke. Kira-kira dalam waktu dekat ini kamu bakal ngeluarin single atau album gak sih? Insya Allah this month or next month bakal ada single baru. Masih dipikir-pikir lah. Masih dipikir-pikir. Boleh tuh nanti kalau keluar single barunya undang-undang orang Jakarta. Boleh dong. Harusnya kakak dong undang aku. Iya ntar aku wawancara lagi ya. Boleh dong. Boleh-boleh. Iya siap. Oke Zara. Seperti yang kita ketahui kita sedang di masa sulit nih pandemi COVID-19. Ada gak sih kesulitan atau kayak gini deh sebelumnya. Kamu kan sekarang sekolah juga udaring kan. Kayak sekarang pandemi kan semua dibatasiin nih. Kamu pengen keluar main sama temen-temen gitu. Atau kayak meeting, mau ada acara, event atau apa. Gimana? Di pandemi ini. Susah sih Kak pastinya ya. Apalagi kan pandemi ini kan aku sebagai musisi. Kedahnya pasti di luar-luar sih gitu kan. Kak. Di luar-luar sana. Aku kerja di sana. Off air lah. Situlah. Ke airport lah. Airplane lah. Gini-gini. Susah sih. Susah banget ya Kak. Tapi ya sekarang mah kerja harus berpikir secara kreatif juga gitu kan. Belajar dari YouTube. Buat banyak konten ke YouTube. Habis itu. Kalau single-single ya pasti juga susah. Karena kita juga gak bisa permobanyakan Kak. Maksudnya secara ini pun. Kita kalau misalnya gak COVID-19. Pastinya aku bawa ke kantor-kantor apa. Ke orang Jakarta gitu kan. Betul. Tapi kira-kira. Ini. Keirnya offline. Artinya online gitu. Sedih sih. Sedih banget. Tapi ya. At least aku tetap disini juga tetap. Maksudnya tetap bersyukur lah. Disini masih bisa sehat walafiat. Masih punya keluarga juga disini. Dan aku tetap masih menjalani apa yang aku harus melakukan sih. Basically. Bener. Apa yang kamu kangenin manggung sebelum pandemi? Kangen. Pasti sih manggung ya. Manggung di luar kota. Oh paling seru tuh Kak. Apalagi kan aku kan kalau menanggung di luar kota tuh selalu rame. Karena aku selalu bawa dancer. Iya. Jadi rame banget Kak. Satu airplane tuh ketawa-ketawa. Hotel lah ketawa-ketawa gitu. Itu sih paling gak kangenin. Selain itu. Paling kan juga off air lah ya. Off air ketemu sama temen-temen fans. Itu juga paling kangen banget sih. Karena menurut aku sendiri. Yang buat suasana alive itu kan temen-temen fans gitu kan. Terus gara-gara covid gini gak bisa ketemuan. Selain itu paling kan juga ketemuan sama temen-temen kerja sih. Sekarang tuh aku. Kalau temen kerja gini sih. Paling kan ketemunya sama Anet. Anet yang sekarang-sekarang gitu kan. Apalagi selain itu juga hangout sama temen-temen. Pastinya nongkrong-nongkrong kan. Oke. Zara. Di tahun 2021 ini apa sih yang kamu pengen raih? 2021 ini ya. Pengen aku raih adalah. Bisa menjadi orang yang inspiratif kepada orang-orang lain sih sebenarnya. Karena aku sendiri pun ngerasa bahwa mungkin this type of time di sosmed ini harus digunain banget bahwa kita bisa membawa aura yang positif kepada orang lain gak secara face to face tapi secara media to media. Itu menurut aku sendiri. Selain itu aku juga pengen pastinya juga kemarin single banyak. Sebanyak-banyak yang mungkin gitu. Insya Allah. Amin. Juga punya banyak film juga. Amin. Apalagi kan sekarang lagi season-seasonnya sosmed gitu kan kan Netflix lainin lah. Jadi insya Allah lagi ada banyak. Coming lah. Coming lah to me gitu. Ya pastinya juga insya Allah juga sehat terus selama 2021 ini. Amin. Gitu. Oke Zara. Terakhir nih Zara. Boleh gak sih kamu sedikit nyanyiin lagu Move It buat Jakartans yang mau dengar. Move It. Move It. Lagu Move It. Oh my God udah lama banget. Maaf ya kan suara aku lagi bintang banget nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Come on everybody. Go and move your body. Let the music take control. Everybody move your body. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake it. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake it. Asik. Ya aku udah lama banget gak nyanyi lagu itu. Aku udah tiga tahun pun. Aduh Zara. Terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol bareng koreng Jakarta. Oke Jakartans, itu dia wawancara kami dengan Zara Leola. Salah satu penyanyi cilik anak dari Endah Ungu. Nantikan diskusi selanjutnya dengan narasumber yang akan memberikan Anda insight yang berbeda. Saya Putri Wenda Seti, pamit tunduk diri. Daaah. Halo Jakartans, jangan lupa dengerin podcast diskusi Koreng Jakarta hanya di Spotify. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton.